Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis ketemu lagi sama Bu Hanit di Sentra Seni Perang Nah anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Berdoa supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar Mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokat Berguna bagi agama manusia dan bangsa Anak-anak yang manis sebelum kita berdoa supaya lebih semangat Mari kita ucapkan jari-jari Masih ingat kan jari-jari Ayo, digirukan Bu Hanit ya Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah tetap semangat Aku pasti bisa Yes, bisa kan? Nah, oke anak-anak Ayo, mari kita berdoa-doa kepada Allah Supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar Berdoa yang rusuk ya Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytul dirum Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syekh Asim Asari Wa ila ashabihi wa ila ashabihi wa ila ashabihi wa talamidhina Alhamdulillah, Allah Allah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm temanirrahim Maliki yawm thetid Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka na'stahin Ayo kita bersama-sama membaca tuan mau belajar ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyaw wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Mari bersama-sama membaca salawat maliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma soli solatan, kamilatan wa salim salaman, tamman ala sayyidina muhammadin nilali. Tanhalu bihil u'udu, wa tamabariju bihil kurabu, wa tutudu bihil hawa'iju, wa tunalu bihil rogo'ibu. Wahusnul khawatimi, wa yustasdol romamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sayang, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Rukun Iman. Satu, dua, tiga. Rukun Iman, ada enam iman kepada Allah. Agarisah dan kita-kita, masyukur bersama Allah. Yang kelima hari akhir, enam kodat dan kodat. Yang kelima hari akhir, enam disebut takdir. Dari lagu itu, nanti kalian semua hafalkan bersama-sama ya. Jangan lupa, selalu semangat untuk belajar. Aku pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni Peran ini. Nah, anak-anak, kegiatan di pagi hari ini, Kalian sama Bu Hani akan ditajak membuat balon udara. Karena tema hari ini yaitu macam-macam kendaraan di udara. Nah, kendaraan di udara itu kalian tentunya sudah tahu ya. Kemarin sudah pernah disebutkan apa saja. Ada pesawat, kemudian apa? Iya, salah satunya adalah balon udara. Nah, di sini kalian sama Bu Hani akan diajak membuat balon udara. Kemudian kalian tempelkan di kertas HPS dan nanti kalian foto ya. Jangan lupa, setelah dikerjakan tugasnya semuanya, kalian foto dan kirimkan ke link ya. Nah, pertama-tama tugas kalian yaitu mengumpulkan atau ambil kertas lipat. Kalian tentunya punya ya kertas lipat. Nah, kalian ambil enam macam warna. Terserah kalian. Boleh warna merah, kuning, hijau, biru, biru tua, biru muda, pink, atau yang lainnya. Terserah kalian. Tapi macamnya adalah enam ya. Warnanya enam warna. Coba kalian ambil. Kemudian kalian bentuk ya. Kalian bentuk lonjong atau lingkaran. Lebih bagus yang mana? Boleh. Terserah ya. Setelah itu. Kalau lingkaran, biasanya anak-anak bisa menjiplak dengan tutup cangkir. Atau dengan lingkaran itu mangkok. Boleh. Kemudian kalau ini Bu Hanik membuatnya dengan bentuk oval. Bukan lingkaran ya. Terserah kalian. Anak-anak pokoknya bisa ya. Setelah itu kalian garis. Kalau sudah digaris. Jangan lupa kertas lipatnya dilipat dulu ya. Nah. Setelah itu kalian bunting. Bunting. Nah. Seperti ini. Ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian setelah itu. Kalian kumpulkan. Kalau sudah digunting semua. Berapa tadi macamnya? Enam. Nah. Setelah itu kalian tempel. Dengan lem ya. Tempel di sini dulu. Nah. Setelah itu. Kalau yang sudah lagi. Kalian lipat jadi dua. Semuanya dilipat jadi dua ya. Nah. Ditempel di pinggirnya. Nah. Kemudian ditempel. Sampai seperti ini. Berapa tadi jumlahnya? Enam. Ya. Ya. Nah. Setelah itu. Nah. Ini ya. Semuanya ditempel di. Nah. Ditempel di. Ditempel ini aja ya. Nah. Nah. Nanti jadinya seperti ini. Kalau ngasih lem agak banyak ya. Supaya kelihatan lebih merekat dan tidak lepas ya. Itu ya. Itu ya. Bisa kan? Nah. Nah. Nanti jadinya akan seperti ini. Setelah itu. Kalian beri garis atau tali ya. Biasanya ada talinya. Nah. Dengan kerayang boleh ya. Supaya lebih menarik warna-warna ya. Setelah itu. Biasanya balap udara ada keranjangnya ya. Nah. Ini boleh. Boleh kertas lipat. Boleh kertas lipat. Boleh kertas lipat yang berbentuk batik. Terserah kalian. Sebagus mungkin. Jangan lupa. Kasih lem. Setelah itu kalian tempel. Bisa ya. Nah. Setelah jadi. Ya. Kalau sudah jadi. Jangan lupa. Dikasih namanya. Nah. Namanya apa ya. Kalian buat apa ini tadi? Balon udara. Apa? Dari huruf apa? B. Kemudian apa? A. Terus. R. O. N. Apa bacanya? Balon udara. U. U. D. A. U. A. Tentunya. Tentunya kalian sudah bisa baca ya. Apa bacanya tadi? Balon udara. Dara. Mudah kan? Selamat mencoba. Tentunya. 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 Nah. Anak anak. Karena tugas yang kalian. E. Kerjakan hari ini. Telah selesai. Marilah kita berdoa. Memang kepada Allah. Doa selesai. Sebelum kalian mulai Ayo kita membaca surat Al-Asr dulu Sekarang doa keluar rumah Doa keluar rumah Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Ayo anak-anak sebelum kita pulang Mari kita membaca doa kebaratil majelis ya Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuhu ilaiki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh